Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdie di KVFA Institute. Konten kali ini melanjutkan review dari bukunya Idewa Putuwijana yang berjudul Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, kali ini kita akan membahas bab 2, buku pengantar semantiknya Putuwijana, yakni tentang pemakaian bahasa. Pada bab 2 buku ini menjelaskan tentang berbagai macam pemakaian bahasa, dari variasi tanda bahasa, jenis-jenis bahasa, dan model komunikasi non-verbal. Ketiga bagian dari bab 2 buku ini cukup sederhana dibahami untuk pemula, Pak Putu memaparkan secara singkat dan sederhana sehingga kalian bisa memahami dengan mudah. Bagian ini dimulai dengan aneka macam tanda. Buku ini menyajikan bahwa pemakaian bahasa tidak lepas dari penggunaan tanda. Semua bunyi bahasa atau bentuk bahasa adalah tanda. Hal ini selaras dengan pernyataan Ferdinand de Saussure tentang signifier dan signified, penanda dan petanda. Selain itu, buku ini juga terpengaruh oleh konsepnya Charles Sanders Pierce tentang trichotomy tanda, icon, index, dan symbol. Pada bagian ini, Pak Putu membebarkan ada tiga macam tanda, yaitu tanda alamnya, tanda konvensional, dan tanda linguistik. Tanda alamnya adalah tanda-tanda yang dihasilkan oleh fenomena alam, misal, asap melambangkan adanya api, daun bergoyang menandakan adanya angin, mendung tanda akan hujan, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah tanda konvensional. Tanda ini diciptakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan. Manusia membuat tanda konvensional untuk membeli pesan pada orang lain, misal rambu lalu lintas. Merah menandakan perhenti, kuning menandakan hati-hati, dan hijau menandakan jalan terus. Di dunia ini banyak sekali tanda konvensional yang diciptakan manusia, kurang lebih alasannya untuk mempermudah manusia berkomunikasi agar lebih efisien. Lalu macam tanda yang terakhir adalah tanda linguistik. Tanda linguistik adalah tanda-tanda yang dibentuk dari kata-kata yang mengandung makna. Tanda linguistik ini digunakan manusia agar komunikasi yang terjadi bisa bersifat dua arah. Oleh karena itu, perlu adanya persepsi, identifikasi, dan tafsiran dalam memproduksi tanda linguistik ini. Misal contoh kalimat, apakah ada sabun? Persepsi orang dengan kalimat itu adalah menanyakan keberadaan sabun. Identifikasi dari kalimat itu adalah kalimat tanya, sedangkan tafsiran kalimat itu tergantung situasi dan konteks yang terjadi. Jika konteks kalimat itu terjadi dalam komunikasi anak yang bertanya pada ibu, berarti si anak ingin mandi tetapi tidak menemukan sabun di kamar mandi. Tapi jika konteks kalimat itu terjadi dalam komunikasi seorang ibu yang sedang belanja di warung, berarti si ibu ingin membeli sabun yang dijual. Jadi, itu perbedaannya. Lalu, pembahasan berikutnya dalam buku ini adalah bahasa tulis dan lisan. Secara umum, ada dua cara yang digunakan orang untuk mentransmisikan tanda linguistik, yakni secara lisan atau secara tertulis. Jadi, antara bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki keterkaitan erat. Bahasa lisan menjadi objek primar linguistik, sedangkan bahasa tulis merupakan representasi dari bahasa lisan. Misal kalian lihat susunan kata ini. Kucing, makan, tikus, mati. Secara tulisan mungkin sedikit membingungkan, tapi kalau secara lisan, intonasi akan menentukan maknanya. Bisa jadi susunan kata itu menjadi kucing, makan, tikus, mati. Atau kucing, makan, tikus, mati. Makanya bahasa lisan menjadi objek primar dari penelitian linguistik, sedangkan bahasa tulis merepresentasikan bahasa lisan. Nah, bagian terakhir dari bab dua buku ini tentang komunikasi non-verbal. Jadi, ada dua komunikasi non-verbal ini. Pertama, tanda non-verbal auditif. Dan kedua, tanda non-verbal visual. Tanda non-verbal auditif ini sering digunakan sebagai tanda isyarat. Misal, Sssst! Suara itu menyuruh untuk diam. Hah? Suara itu biasanya menandakan rasa kaget. Lalu, Tanda non-verbal visual. Mirip dengan non-verbal auditif, Non-verbal visual juga digunakan untuk isyarat yang bisa dilihat oleh indera penglihatan. Misal, Geleng kepala, tanda tidak mau. Mengangguk, berarti mau atau setuju. Misal, Geleng kepala, tanda tidak mau. Mengangguk, berarti mau atau setuju. Dan sebagainya. Bahkan, Tanda non-verbal visual ini juga dimanfaatkan untuk penyandang tona rungu. Jadi, itu tadi adalah isi meneluruh tentang bab 2, Bukunya Pak Putu, Yang berjudul Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu dulu konten kita kali ini. Jika kalian suka, langsung saya select dan subscribe. Minggu depan, kita lanjutkan ke bab 3 tentang dimensi makna. Ciao! Sub indo by broth3rmax